Pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kota Medan Sumatera Utara menggelar pelatihan kewirausahaan untuk mendorong keterampilan mengelola usaha kreatif. Pimpinan daerah Nasyatul Aisyah juga melakukan penantangan kerjasama dengan Lazismo Kota Medan Sumatera Utara. Dua kegiatan pimpinan daerah Nasyatul Aisyah itu berlangsung di gedung dakwah Muhammadiyah Kota Medan Sabtu Siang. Pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kota Medan merasa perlu melakukan upaya peningkatan kompetensi bisnis bagi anggota NA. Untuk itu, PDNA Kota Medan menggandeng BW Farpun untuk pelatihan keterampilan anggota NA dalam meracik berbagai jenis parfum dan teknik untuk memasarkannya. Pelatihan kewirausahaan PD itu dihadiri Ketua Lazismo Medan Muhammad Arifin, Ketua Departemen Ekonomi Jihan Zilvina, Ketua Majulis MPK Pimpinan Aisyah Kota Medan Ari Yanti Dahlia, Budi Wirawijaya Owner BW Parfum, serta 11 pimpinan cabang NA sekota Medan. Ketua Departemen Ekonomi Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Kota Medan Jihan Zilvina kepada Jurnalis TV Mumas Nal Rifai menjelaskan, kerjasama dengan Lazismo dan pelatihan kewirausahaan yang digelar PDNA diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anggota NA dalam berbisnis. Alhamdulillah acara hari ini yaitu pelatihan kewirausahaan atas kerjasama Lazismo Kota Medan serta BW Parfum telah dibuka dan besar harapan kami. Setelah kegiatan ini akan melahir entertainer dari Nasyatul Aisyah yang nantinya akan berdaya guna untuk memproduksi parfum sendiri serta mendistribusikannya untuk kalangan di Bunda Aisyah serta Nasyihah sekalian. Selain pelatihan kewirausahaan juga berlangsung penandatanganan kerjasama antara PDNA dengan Lazismo. Ketua Lazismo Kota Medan Muhammad Arifin berharap kerjasama ini dapat membangkitkan spirit kewirausahaan di kalangan anggota NA. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita melakukan kerjasama kegiatan, pelatihan kewirausahaan untuk pembuatan parfum badan, kemudian kondri, sentrika dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk kerjasama kita antara PDNA Kota Medan, Lazismo Kota Medan dan BW Parfum. Bahwa kita mengharapkan bagaimana putri-putri Aisyah hari ini bisa produktif dalam menjalankan kebutuhan ekonominya. Dan hasil dari pelatihan ini ada produk yang bisa kita hasilkan dan nantinya akan kita pasarkan. Tentunya buat warga kita di persyaridatan maupun secara umum nanti di masyarakat yang di Kota Medan. Sehingga lahir produk asli dari PDNA Kota Medan yang tentu itu sudah kita siapkan juga menjadi sebuah program pemberdayaan MKM dari Lazismo Kota Medan. Sehingga pada hari ini juga kita lakukan penandatanganan kerjasama terkait dengan program pemberdayaan MKM. Sehingga hasil tentunya dari keuntungan yang akan PDNA lakukan dari penjualan parfum ini itu sebagian impaknya sedekahnya akan diserahkan melalui Lazismo. Lazismo Kota Medan terus mendorong spirit berwirausaha di lingkungan keluarga besar Muhammadiyah. Dukungan diberikan dalam bentuk pelatihan dan bantuan permodalan kepada beberapa unit usaha ekonomi. Saiful Hadi, Masnal Rifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.